oke halo guys balik lagi dengan aku disini jadi di video kali ini aku mau ngasih tutorial ke kalian semua tutorial open filter anjay nah disini filter boxnya udah aku ambil ini filter box bawaan bitstreet tahun 2019 oh iya buat kalian semua yang baru nonton channel ini jadi ini bitstreet tahun 2019 guys nah jadi kayak gini nah jadi di video kali ini aku mau ngasih tutorial open filter filter jadi buat kalian semua yang motornya pingin di open filter ya ini tutorialnya guys nah jadi intinya open filter itu nyopot filter box yang ada di motor kalian guys nah kan ini seharusnya filter box ada di sini guys nah jadi ini seharusnya ada di sini gini nempel terus dibaut bawahnya guys ini dibaut ke sana 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 ada dua baut ya kalau nggak salah guys Oke jadi disini aku open filter filter soalnya pas aku ganti shockbreaker itu natap ke box filternya guys jadi nggak bisa dipasang filternya jadi harus dicopot box filternya biar shockbreakernya kepasang nah kalau pakai shockbreaker bawaannya tuh kecil ini guys birnya tuh kecil-kecil jadi kalau dipasangin box filternya tuh aman tapi kalau kalian udah ganti shockbreaker yang agak gede kayak gini ini ntar natap ke ininya apa box filternya jadi harus dicopot box filternya guys kalau mau ganti shockbreaker yang agak gede ukurannya kayak gini guys ya Oke itu jadi alasanku kenapa aku open filter yaitu tadi soalnya natap ini shocknya natap ke box filternya jadi harus kepaksa banget aku copot filternya guys jadi yang nyopot filter ini itu orang guys di apa di bengkel pas aku masang shockbreaker katanya natap harus dicopot guys nah jadi disini aku ngasih tahu semoga ini bener ya jadi cara nyopotnya tuh kayak gini guys Nah kalau kalian mau nyopot box filternya kalian harus nyopot baut yang ada disini sama disini nah tempatnya tuh ada disini nih buat sini ini kan shockbreaker nah dibawahnya tuh ada baut sini kalian copot sama baut yang di dalam salah guys tuh ini guys cuman dua baut doang yang harus kalian copot habis itu box filternya udah bisa dicopot guys nah itu cuman bautnya guys ya jadi ada ada selang juga yang harus kalian copot jadi ada selang ini nih nah ini ini seharusnya selang ini panjang terus dia nyambung ke ini ke box filter bagian bawah nah itu tuh tuh yang bolong tuh guys nah yang bolong itu ya sama orang bengkelnya dipotong jadi kecil gini biar aman guys katanya guys oke lanjut ya itu selang pertama terus selang kedua yang harus kalian copot yaitu selang ini nih ini selang apa selang hawa apa-apa ya pokoknya disini ada baut di bawah situ tuh tuh nah itu harus dicopot guys biar ininya kecopot selang ininya copot terus selang ketiga yaitu selang ini nah selang yang ketiga itu ada selang ini guys nih nih ini seharusnya selang ini nyambung ke bagian box filter di sini nah sini sini selangnya aku tutupin pakai kain itu seharusnya nyambung ke box filter yang bagian sini guys nah ini nih yang nongol tuh nah jadi disitu mantep lanjut udah kayaknya itu doang guys kalau kalian mau nyobot box filter nyobot selang ini terus selang ini terus ini dicopot juga sama baut dua guys ini sama bagian dalam sana nah jadi itu doang kalau kalian mau nyobot mau nyobot box filter jadi kayak gitu guys oke terus lanjut nah kalau kalian udah copot semua selang-selangnya terus baut-bautnya nah yang perlu kalian copot lagi tuh ini guys sebenarnya guys selang ini kan seharusnya ini kan udah dicopot gini kan terus nempel ke itunya guys ke sini di dalam sini nggak bisa bener-bener nggak bisa dicopot soalnya nyantol banget guys ini bentukannya itu bulet gitu di dalam sini nah kenapa kalian harus copot selang ini kalau misalnya kalian nggak copot selang ini ntar kalau mau masang filter variasi pakai selang apa guys nah nah jadi tutorial copot selang ini yaitu kalian harus potong tuh nih nih seharusnya nempel gitu enggak enggak kayak gini ada bendolan jelek ini guys jadi ini bekas aku potong terus aku kasih kayak lem gitu lem keras banget ini guys seharusnya ini nempel apa seharusnya nyambung gini nyambung sud panjang nyambungnya panjang masuk ke dalam sana guys selangnya guys masuk ke dalam sana nah jadi selang itu seharusnya panjang terus masuk ke dalam sini masuk ke dalam sini bolongan ini terus keluar ke sini guys tut gitu panjang banget bener-bener panjang terus aku potong bagian sininya tut gitu jadi kalau udah dipotongkan ntar jadi dua bagian guys selang ini sama selang ini aduh gimana jelasinnya ini susah anjing pokok intinya selang yang di dalam filter box ini nggak bisa sama sekali dicopot kalau mau nyopot kalian harus bener-bener dipotong sampai kayak gini baru bener-bener bisa dicopot guys jadi intinya kayak gitu kalau misalnya kalian nggak mau pakai selang bawaan box filternya bisa pakai selang beli di online shop di shopee pasti banyak selang kayak gini selang box filter habis itu selangnya dicopot habis itu kalian pasang seperti biasa di sini kayak gitu kalau udah dipasang kalian beli ini filter variasi ini harganya 30 ribuan sampai 50 ribuan paling mahal 50 ribuan guys ada juga yang paling mahal itu berapa 250 yang bagus guys ini jadi cuman variasi doang sih kayaknya filter-filter jelek variasi kwekw gitu ya namanya power filter ini harganya 35 ribu aku beli di toko variasi motor nah jadi kayak gitu guys ya ini selangnya seharusnya nggak bisa dicopot di situnya di box filternya harus bener-bener dipotong ya harus bener-bener dipotong anjing ada jualan bakso banget ruam ya Nah jadi kayak gitu aku ulangi lagi ya bentar ya sabar guys ya jadi ini selang ini sebenarnya bener-bener nggak bisa dicopot di dalam box filternya jadi selangnya tuh lekuk gitu disini masuk ke dalam sini terus keluarnya lekuk gitu dicopot paksa tuh bener-bener nggak bisa jadi harus bener-bener dipotong jadi ada dua bagian bagian yang sini sama bagian yang di dalam baru bisa dicopotin guys nah jadi ntar kayak gini ini dilem dilem pakai apa clay yang bisa ngering itu ya pokoknya clay awalnya tuh kayak slime habis itu dibentuk-bentuk kayak gini terus lama-lama kering guys kayak gini tuh ah oke jadi kayak gitu aja guys ya ini selangnya bener-bener nggak bisa dicopot kalian harus paksa udah aku udah aku jelasin habis itu pasang filter variasi kayak gini ini kemarin aku lihat di toko ada yang warna hitam ada yang warna merah sama warna kuning kalau nggak biru guys nah ini aku beli yang warna merah soalnya nih di bagian peninggi soknya warna merah guys jadi biar agak nyatu gitu padahal nggak nyatu kan ya oke jadi kayak gitu semoga kalian paham ya amin semoga kalian paham ya oke jadi tadi itu alasannya kenapa aku copot box filter soalnya natap sama sok yang gede ini guys jadi ini soknya bener-bener besar jadi natap ke box filter otomatis kepaksa harus dicopot box filternya biar soknya bisa jadi kalau kalian mau copot box filter cuman buat bagus-bagusan doang cuman buat kelihatan looknya keren itu sebenarnya jangan guys ya soalnya kenapa yang pertama itu mempengaruhi sama performa motor ini jujur ya ini semenjak aku copot box filter itu motor aku lemot kalian tahu lemot nggak lemot kalau jalannya tuh kayak digas gitu nggak gitu guys digas gitu nggak digas gitu nggak kalau misalkan kalian udah copot box filter aduh itu tenaga motornya jadi pelan dah sumpah beneran jujur guys ini guys meskipun udah pakai filter variasi kayak gini tetep aja motornya lambat guys ngeten geremeng gitu ya sumpah nggak ada powernya motor ini aduh kasihan banget tapi ya mau gimana lagi ini soknya gede guys harus bener-bener dicopot box filternya nah jadi itu masalah yang pertama motornya jadi lemot terus masalah yang kedua sayang ke mesinnya guys kalau misal kalian copot box filter itu kata orang-orang ya kata orang-orang mesinnya tuh gampang bermasalah gitu guys tapi aku nggak tahu itu kata orang-orang yang aku rasain selama ini pas nyopot box filter yaitu tenaga motornya hilang performa motor jadi nggak jelas banget tapi kalau menurut kalian bagus ya kalian enggak peduli sama performa motor terus kalian enggak peduli sama kesehatan mesinnya ya copot-copot aja terserah kalian sih guys kayak gini tuh udah ya kayaknya udah gitu aja sih guys tuh kalau kalian mau lihat looknya jadi kayak gini tuh oke lah guys semoga kalian paham dengan penjelasanku yang tadi tutorial cara mencopot box filter semoga kalian bener-bener paham oke sekarang aja video hari ini tentang tutorial mencopot box filter videonya agak-gak jelas maaf banget semoga kalian paham goodbye